Indonesia merupakan negara besar dengan kondisi geografis yang tidak menyatu alias negara kepulauan Oleh sebab itu tidak heran jika Indonesia tengah berupaya untuk bisa mengakui sisi berbagai jenis jetembur Dan GD Militar TV akan menyajikan informasinya sebagai berikut Indonesia merupakan negara besar dengan kondisi geografis yang tidak menyatu alias negara kepulauan Dengan kondisi geografis yang tidak berhubungan darat membuat akses udara dan laut menjadi hal yang sangat penting bagi pertainan Indonesia Oleh sebab itu tidak heran jika Indonesia tengah berupaya untuk bisa mengakui sisi berbagai jenis jetembur Sebelumnya Indonesia berencana untuk membawa balik jetembur SU-35 buatan Rusia Meskipun pada akhirnya sebagaimana laporan antara pada Desember lalu Yang menuturkan bahwa Indonesia tidak jadi akuisisi SU-35 Selain itu Indonesia juga mengincar keberadaan jetembur Rafale dan F-15EX Soal Rafale, Indonesia berhasil menggandeng Perancis untuk jalin kerjasama pengadaan jetembur Rafale Indonesia siap untuk memperkuat TNI Angkatan Udara dengan jetembur Rafale Sedangkan untuk jetembur F-15EX, Indonesia juga sudah dapat lampu hijau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dilaporkan telah menyetujui potensi penjualan F-15EX ke Indonesia Hal ini tentunya menjadi kabar yang sangat baik bagi Indonesia Mengingat Indonesia tengah dalam proses modernisasi alutsista Di sisi lain Indonesia sendiri telah memiliki berbagai jenis jetembur dan yang buatan Amerika Serikat maupun Rusia Salah satu jetembur yang dimiliki Indonesia yaitu F-16 Jetembur F-16 Fighting Falcon tipe A dan tipe B yang bermarkas di lanut Ismahyu di Magetan, Jawa Timur Merupakan buatan Lockheed Martin F-16 telah memperkuat Indonesia setidaknya 30 tahun lamanya Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena memiliki jetembur tua